Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan jadi tidak punya apa-apa Setelah dia berpikir menang banyak dengan memanfaatkanmu Jadi mantan berpikir ya Dengan memanfaatkan kita Setelah itu dia mengkhianati kita Dia menang banyak Tabungan kita habis Kemudian dia berpaling kepada orang ketiga Bahkan saat masih bersama kita Setiap dia minta uang Minta duit Ternyata duitnya dipakai untuk senang-senang Bersama orang ketiga di belakang kita Dan begitu dia melihat tabungan kita menipis Dia mulai rajin mengajak bertengkar Mencari jalan bagaimana caranya agar bisa segera berpisah dengan kita Dan setelah uang kita benar-benar habis Dia memaksa berpisah dengan kita Dia berpikir bahwa dengan memanfaatkan kita Dia bisa kaya raya Tapi ternyata Dia justru Tidak punya apa-apa Ya Ada dua sebabnya Yang pertama Orang Yang Hanya memanfaatkan atau menginginkan harta Dari seseorang Ya Baik itu Dia dekati Atau bahkan Dia nikahi Cuman karena hartanya Maka Apa yang dia cari itu Tidak akan menambah apapun baginya Justru akan membuat dia Menjadi Tidak punya apa-apa Maka di dalam Sebuah hadis kita diajarkan Man tazawwajah mero'atan li'izziha Lam yazidkhullah illa zulan Wa man tazawwajah li maliha Lam yazidkhullah illa fakran Barang siapa Yang menikahi Seseorang Karena kedudukannya Maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu Kecuali Kehinaan Dan barang siapa Yang menikahi seseorang Karena hartanya Maka Allah Akan menjadikan Orang itu Melarat Nah Mantan Mendekati kita Menikah dengan kita Ini bagi para suami Atau para istri yang dikhianati Ya Dia menikahi kita Karena harta kita saja Dan setelah itu Dia mengkhianati kita Maka Bukannya Menjadi kaya Dia justru Menjadi Tambah Melarat Jadi Tidak Punya Apa-apa Wa Mantazawwajah Li maliha Lam Yazidkhullah Illa fakran Barang siapa Yang menikahi Seseorang Hanya Karena Hartanya Maka Allah Akan Menjadikan Orang itu Melarat Ya Jadi Itu yang pertama Yang kedua Mantan Memanfaatkan kita Artinya Mantan Hanya Mengambil Harta kita Saja Artinya Mantan Sudah Menzolimi Kita Tentu Kita berdoa Ya Kita berdoa Maka Apapun Yang Menjadi Doa Kita Itu Akan Terjadi Termasuk Kita berdoa Agar Mantan Kehilangan Segala Apa Yang Sudah Dia Dapatkan Dari Kita Atau Ada Yang Berdoa Agar Mantannya Jadi Bangkrut Atau Ada Yang Berdoa Agar Mantannya Jadi Melarat Dan Itu Semua Akan Terkabul Karena Doa Orang Yang Terzolimi Untuk Orang Yang Menzoliminya Itu Akan Kejadian Da'watul Mazlumi Mustajabah Wa Inkana Fajiran Fafujuruhu Ala Nafsi Doa Orang Yang Terzolimi Itu Adalah Doa Yang Mustajab Nah Yang Ketiga Mantan Nyari Uang Dengan Menzolimi Kita Itu Akan Membuat Apapun Yang Dia Dapatkan Menjadi Kehilangan Keberkahannya Nah Sehingga Orang Mencari Nafkah Mencari Rezeki Mencari Uang Harus Dengan Cara Yang Halal Banyak Orang Yang Mencari Nafkah Dengan Cara Yang Tidak Halal Kelihatannya Dapatnya Banyak Tapi Langsung Habis Tidak Ada Sisanya Karena Apa Karena Dia Kehilangan Keberkahan Di Dalam Hidupnya Bahkan Kadang-kadang Sepertinya Pendapatannya Banyak Tapi Harus Berhutang Kesana Kemari Karena Dia Kehilangan Keberkahan Mantan Juga Begitu Sepertinya Dia dapat Banyak Dia menang Banyak Dari Kita Tetapi Tidak Ada Sisanya Bahkan Dia harus Berhutang Kesana Kemari Karena Apa Karena Kehilangan Keberkahan Dalam Hidupnya Dia Dia berpikir Uang Yang Dia dapatkan Ini Bisa Dia Manfaatkan Untuk Bersenang-senang Meneruskan Hidupnya Bersama Orang Ketiga Eh Ternyata Orang Ketiga Ini Penampilannya Saja Yang Kelihatan Keren Tapi Ternyata Hutangnya Ada Dimana-mana Sehingga Cepat Saja Uang Mantan Habis Untuk Membayarkan Hutang Orang Ketiga Dan Begitu Banyak Jalan Lainnya Yang Akan Membuat Mantan Segera Melarat Segera Tidak Punya Apa-apa Lagi Jadi Ketika Mantan Berfikir Dengan Memanfaatkan Kita Dia akan Menang Banyak Jawabannya Tidak Justru Memanfaatkan Kita Menzolimi Kita Akan Membuat Mantan Tidak Punya Apa-apa Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'anabissawabillahi taufiq wal hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh